kita lanjutkan di video 15 disini saya memakai array for loop dan saya simpan dan saya ganti dengan for each semacam ini dan saya simpan lalu saya tetap memakai semacam ini dan kalau disini kita memakai for kita membutuhkan size of tapi di for each saya tambahkan for each disini kita hanya membutuhkan semacam ini saya memberikan variable nama dan disini saya menambahkan s dan disini dollar t dan yang saya butuhkan disini hanya eho disini dan disini artinya adalah for each nama variable nama s disini adalah semua anggota semua nama yang berada di array jadi disini kita tidak membutuhkan eho dengan konsep seperti ini variable dan nomor karena disini sudah di kondisikan sebagai value nya sudah di kondisikan sebagai namanya yang bersangkutan dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke mozilla firefox saya kembali ke folder disini sudah ada yang baru saya buka maka yang terjadi adalah sama saat kita menggunakan for loop dan di for each kita lebih simple lebih sederhana untuk membuat tampilan komponen tampilan nama yang berada di array kita juga bisa menambahkan kode ini untuk pembukaan dan penutupan fungsi dan jika saya simpan saya pergi ke mozilla firefox dan saya reload maka hasilnya akan tetap sama oke sekian tutorial for each dan kita akan berjumpa di tutorial selanjutnya dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda dan masih banyak tutorial php dasar dan silahkan kunjungi asestudio.org untuk mengetahui update terbaru sekian tutorial dan salam selamat menikmati